Komisi 3 DPRD Kota Jambi memanggil Dinas Perindak, Dinas PWPR, DLH, PDAM, dan Camat Jambi Timur untuk rapat dengar pendapat menidaklanjuti temuan sidak di Pasar Talang Banjar. Agota Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun, mengatakan perlu dilakukan perbaikan di beberapa fasilitas mulai dari atap gedung bocor hingga perbaikan rainase. Junedi juga meminta pemerintah Kota Jambi melakukan kerjasama dengan PDAM Tirta Mayang untuk fasilitas air bagi pedagang. Kemudian meminta Dinas PWPR segera melakukan penghitungan biaya perbaikan sarana-prasarana tersebut. Permintaan dari masyarakat pedagang masalah PDAM, kita minta ada MOU antara DPRD dan PDAM untuk Pasar Talang Banjar dan juga dari PUPR. Jadi berkolaborasi antara DLH, PUPR, DPRD dan juga PDAM. Nanti ada MOU untuk bagaimana supaya Pasar Talang Banjar bisa berfungsi secara layak dan bisa juga menampung pedagang dan juga pedagang merasa nyaman dan juga pembeli merasa nyaman. Itu yang kita laksan. Kadis Perindah Kota Jambi, Komari, mengatakan saat ini pedagang menggunakan air sumur bor yang sudah disiapkan pihaknya. Sementara banyaknya lapak yang kosong ditinggal pedagang akan kembali diisi dengan pedagang lainnya. Perbaikan yang perlu dilakukan adalah lahan parkir serta akses jalan yang kecil di samping pasar karena terkendala WTE. Sementara itu, Dinas BPR Kota Jambi akan segera turun ke lapangan melihat dan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan. Jika tidak terlalu besar, maka akan diupayakan di APBD Perubahan. Jika besar, maka akan dikoordinasikan dengan Komisi 3 agar dianggarkan di APBD 2021. Terkait masalah air, Biarut PDAM terutama yang Kota Jambi Erwin, Jaya Zuhri, mengatakan pihaknya siap jika diminta menyiapkan fasilitas air untuk pedagang di pasar talang banjar. Namun harus dilakukan perjanjian atau kerjasama siapa yang akan membayar biaya air tersebut. Karena jika setelah dipasang namun menunggak, maka akan diputus oleh PDAM.